Oke, jadi di video ini aku bakal ngebacain terkait dengan hasil resolenisasi OTBK SBMPTN data yang masuk tanggal 7 Juni 2020. Sebelumnya aku bacain informasi umumnya. Jadi yang pertama hasil resolenisasi ini adalah prediksi dari tim SBMPTN Sosum, di mana data yang kami peroleh dari LTMPT yang kemudian kami olah, yang nanti bakal ngehasilin angka presentase. Jadi angka presentase ini sebenarnya menunjukkan tingkat persaingan jurusan bakal dimasukin. Jadi kalau misalkan angka presentasenya itu semakin kecil, maka akan semakin ketat jurusan bakal dimasukin. Pun sebaliknya, kalau misalkan angka presentasenya itu semakin gede, maka akan semakin longgar jurusan bakal dimasukin. Kemudian terkait dengan informasi yang nomor 4 ini, yaitu pilihan prodi dan PTN-nya terlebih dahulu. Jadi itu rada berbeda dari tahun kemarin 2019, di mana kita harus memilih prodi dan PTN terlebih dahulu di tahun 2020 tanpa mengetahui nilai skoro TBK. Nah, sehingga kita kan nggak bisa ya kalau misalkan menggunakan strategi berdasarkan skoro TBK dengan cara memilih prodi di PTN. Oleh karena itu, kita memerlukan strategi dalam pemilihan prodi dan PTN tanpa menggunakan skoro nilai TBK. Yaitu salah satunya dengan menggunakan indikator persaingan atau presentase yang tadi udah aku sebutin di awal. Oke, jadi langsung aja buat aku bahas untuk peserta yang pertama dari Arsky underscore 469. Pertama, dia pilih di sosiologi unsut sama ilmu politik unsut. 4,26% sama 5,03% udah tepat dan udah rasional antara pilihan satu dan pilihan duanya. Atau mungkin kalau misalkan sosiologi, sebenarnya untuk ilmu politik ini rada, untuk nilai OTBK-nya rada tinggi daripada sosiologi. Kalau misalkan mau pindah di ilmu politik ternyata pilihan satu, sosiologi ternyata pilihan dua juga boleh. Tapi untuk sosiologinya lebih ketat daripada ilmu politik unsutnya. Tapi kalau misalkan mau cari aman, ya ilmu politiknya ternyata pilihan satunya. Kemudian dari salasa.eza, ilmu perpustakaan unair sama akutansi kampus Banyuwangi unair. 10,98% sama 16,89%. Ini juga udah tepat dan udah rasional, gap-nya udah bagus banget. Selanjutnya dari pramudia.io underscore akutansi uns sama ekonomi pembangunan uns. 7,06% sama 5,34%. Kalau misalkan kita mau lihat ya di pilihan yang kedua, angka presentasinya ini tuh lebih kecil daripada di pilihan yang pertama. Tetapi berdasarkan nilai skor OTBK, akutansi UNS ini tuh lebih tinggi daripada ekonomi pembangunan UNS. Sehingga ini udah rasional antara pilihan satu dan pilihan duanya. Walaupun kalau misalkan dari angka presentasinya dia tidak rasional. Buat kasusnya Aprilia FJR underscore juga sama sama pramudia.io. Jadi kasusnya di angka presentasinya pilihan duanya lebih kecil daripada pilihan yang pertama. Tapi berdasarkan nilai skor OTBK jelas untuk akutansi UNS lebih tinggi daripada di ekonomi pembangunan UNS-nya. Jadi untuk Aprilia juga ini udah rasional antara pilihan satu dan pilihan duanya. Oke selanjutnya dari FMIPAI TB sama matematika UI 16,63% sama 8,2%. Untuk kasus yang ini juga sama kayak yang pramudia.io sama yang satunya tadi. 16,63% 8,2%. Ini untuk angka presentasinya yang pilihan dua ini lebih kecil daripada pilihan yang pertama. Tapi untuk nilai OTBK di FMIPAI TB ini tuh lebih tinggi daripada di matematika UI. Sehingga untuk pilihan buat etchamabai ini udah tepat dan udah rasional. Buat AdVN Artic Ekonomi pembangunan Untirta sama administrasi publik Untirta Ini udah tepat dan udah rasional. Bisa dilihat angka presentasinya di tabel. Buat Sasa Underscore Pembangunan Kesejahteraan Sosial UGAM sama Sasara Inggris UB Ini juga udah tepat. Gapnya udah bagus banget. Ini juga udah tepat dan rasional. Selanjutnya dari Cantika Pendidikan Dokter Unsri sama Farmasi Unsri 7,76% sama 5,04% Kasusnya sama di pilihan yang kedua Dia itu Lebih rendah angka presentasinya daripada di pilihan yang pertama Jadi kasusnya si Cantika Sama kayak Kasusnya Ed Royso ini ya Jadi untuk angka presentase di pilihan yang kedua Dia itu Lebih kecil daripada di pilihan yang pertamanya Tapi untuk Cantika sama Royso Ini udah tepat dan udah rasional Karena pilihan satu Berdasarkan nilai skoro TBK Lebih tinggi daripada di pilihan yang keduanya Jadi ini udah tepat dan udah rasional Tapi buat Royso Kalau misalkan aku mau saranin Biar dia itu peluang masuknya gede juga Dia itu jangan pilih di antropologi budaya UGM Tapi pilih di PTN yang lain Contohnya antropologi UB Yang dia itu memiliki angka presentase 7,06% Atau mungkin buat Royso ada Pilihan lain di PTN Selain UGM gitu ya Selain UB juga boleh Dimasukin asalkan dia itu Kamu yakin di pilihan yang kedua itu Kamu bakal masuk gitu Oke selanjutnya dari At Yobi.Marta Hukum Udayana sama ilmu komunikasi Udayana 13,8% sama 5,3% Oke ini salah ya Jadi untuk ilmu komunikasi Dia itu lebih ketat dan nilainya hampir sama-sama hukum Jadi kalau misalkan untuk Ingin mau perbesarnya Ya ilmu hukum taruh di pilihan pertama Hukumnya taruh di pilihan yang kedua Atau mau pindah di perodi yang lain juga Diperbolehkan Kemudian buat Putres ya Management UNOD sama Administrasi negara UNOD 5,68% sama 7,09% Ini udah tepat dan udah rasional Buat putres.twi Kemudian dari Aditya Vanjalu Underscore kinerologi UI Sama ilmu sejarah UI Ini udah tepat dan udah rasional 3,76% sama 6,72% Selanjutnya dari Sintia Feby Administrasi negara Udayana Sama ilmu komunikasi Udayana 7,09% sama 5,3% Oke ini ilmu komunikasi Udayanya Taruh di pilihan yang pertama Kemudian pilihan yang kedua Administrasi negara Udayana Jadi ini tuh berdasarkan Indikator angka presentase Jelas lebih ketat di ilmu komunikasi Dan berdasarkan indeks skor nilai UTBK Juga lebih tinggi di ilmu komunikasinya Daripada di administrasi negaranya Oke buat Sintia Selanjutnya dari Tika.A10 Psikologi UNJ Sama pembimbingan konseling UNJ 4,81% sama 5,83% Ini udah tepat dan udah rasional Buat raihan Psikologi UB sama bisnis digital 8,52% sama 2,51% Ini tuh kalo misalkan dia tuh pilih di psikologi UB Coba deh pilih di pilihan yang keduanya Selain bisnis digital UNJ Dia coba di prodi yang lain Ininya dia tuh selain di bisnis digital UNJ Gitu aja Kalo misalkan dia pilih di bisnis digital UNJ Yang bisnis digitalnya taruh di pilihan satu Kemudian prodi untuk pilihan yang kedua Jangan psikologi UB Jadi kamu harus pilih antara salah satu Yaitu milih psikologi atau bisnis digital Karena untuk psikologi di UB juga lumayan berat sih Dan bisnis digital di UNJ Juga lumayan berat juga Untuk bisnis digital UNJ Kan 2,51% ya ketat banget Sementara di psikologi UB juga 8,52% Ya walaupun kayak gapnya beda jauh Gitu tapi nilai UTBK di psikologi UB juga lumayan tinggi Selanjutnya dari advi.administrasi publik UB Sama administrasi negara UNJ 11,21% sama 11,56% Ini udah tepat dan udah rasional Buat zenda underscore kali liana Pendidikan akuntansi UM sama akuntansi UIN Malang 7,18% sama 7,96% ini Udah tepat dan udah rasional Mohon moaf sebelumnya ini ada tiponya Seharusnya ini udah rasional Jadi antara pilihan satu dan pilihan duanya Buat zenda udah rasional Jadi dia kalau misalkan pilih di pendidikan akuntansi UM Sama akuntansi UIN Malang juga udah tepat Gitu ya buat zenda Untuk angka presentase di UIN Malang Angkutansinya 10,21% Jadi bukan 7,96% Jadi ini tuh yang 7,96% adalah akuntansi di UM Kalau pendidikan akuntansinya udah bener ya 7,18% Selanjutnya dari Susi Ilmu administrasi bisnis UB sama ekonomi keuangan dan perbankan UB Nah ini jelas Salah ya Jadi ekonomi keuangan dan perbankan Taruh di pilihan satu Kemudian administrasi bisnisnya Taruh di pilihan yang kedua Selanjutnya dari dimasati underscore sejarah UI Sama arkeologi UI Oke Ini udah tepat dan udah rasional Walaupun di bagian pilihan duanya ini tuh Angka presentase lebih kecil daripada di pilihan yang pertama Tapi ini udah tepat dan udah rasional Oke selanjutnya dari Dava akuntansi UNAN sama HI UNAN 8,37% sama 8,21% Kasusnya sama Angka presentase di pilihan yang kedua juga Lebih kecil daripada di pilihan yang pertama Tapi ini udah rasional dan udah tepat Berdasarkan nilai skor UTBK Selanjutnya dari Ed Sarah Ilmu politik UGM sama ilmu politik UNAN Ini udah tepat banget Antara pilihan satu dan pilihan duanya Semoga bercara keterima di antara pilihan satu Atau pilihan dua di UGM atau UNAN Selanjutnya dari Dias Ilmu hukum ULM sama ilmu komunikasi ULM 28,05% sama 8,58% Seharusnya untuk ilmu komunikasi ULMnya Taruh di pilihan satu Kemudian untuk ilmu hukum Taruh di pilihan yang kedua Karena ilmu hukum sama ilmu komunikasi Sebenernya itu untuk nilai skor UTBK Rata-rata yang masuk juga gak terlalu Maksudnya gap antara selisih keduanya itu Gak terlalu banyak gitu Hampir sama Jadi kalau misalkan Mau ya ilmu hukumnya Taruh di pilihan yang kedua Ilmu komunikasinya taruh di pilihan yang pertama Atau juga berdasarkan angka presentase Lebih kata di ilmu komunikasinya Daripada di ilmu hukum Selanjutnya dari Indahayu underscore Pendidikan luar biasa ULM sama PGSD ULM 41,31% sama 26,59% Oke selanjutnya PGSDnya taruh di pilihan satu Kemudian pendidikan luar biasa ULMnya taruh di pilihan yang kedua Berarti ya buat indah Oke jadi buat teman-teman semua Yang ingin tahu hasil lengkap dari Rasonalisasi UTBK SBM PTN Data tanggal 7 Juni 2020 Bisa di klik link di Bid.ly underscore Bid.ly garis miring Hasil Rasonalisasi UTBK 2020 Terima kasih